Kembali di Anyu Sore, pemirsa sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Menkom Info, Budi Aristiyadi menyebut tak mengetahui siapa sosok yang dimaksud tersebut. Praktik judi online di tanah air kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan oleh sosok bandar berinisial T. Sosok tersebut dinilai tak akan pernah tersentuh hukum. Kepala BP2MI Beni Ramdadi pertama kali mengungkapkan bahwa pengendali judi online di Indonesia berinisial T. Hal ini diungkapkan oleh Beni pada Kamis 25 Juli 2024. Ia bahkan mengaku pernah menyampaikan di rapat terbatas Agustus 2023 dengan Presiden. Selain menyebut inisial T, Beni bahkan mengatakan bahwa selama Republik Indonesia berdiri, sosok yang dia sebut sebagai bos dan pengendali judi online ini tak bisa tersentuh oleh hukum. Atas hal ini, Beni juga dipanggil oleh Bares Kripolri untuk didalami keterangannya. Beni juga menjelaskan bahwa sosok T juga kendalikan bisnis judi online dari Kamboja dan terafiliasi dengan jaringan judi online di Kamboja. Hasil ini menurut Beni ia temukan saat ia melakukan penyelidikan tentang banyaknya WNI yang dipekerjakan secara ilegal di Kamboja. Dari sanalah dia mengetahui fakta-fakta yang ia sampaikan. Keterangan Beni ini baru disampaikan ke publik belakangan. Namun menurutnya, hal ini pernah disampaikan saat terapat bersama Presiden dan jajarannya 2023 lalu. Ia mengatakan saat itu Jokowi dan Kapolri kaget tentang sosok T. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya gak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagad media sosial. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.